Hiu hantu sudah mati. Bagaimana mungkin? Kita semua ketakutan dan tercengang. Kita tidak bisa menjawab. Siapa hiu hantu? Orang kuat jenius yang terkenal, bahkan di antara generasi muda di seluruh wilayah Dongsuan, adalah yang terbaik. Itu adalah teror yang langka dan luar biasa. Sepasang tangan besi dapat membunuh banyak orang kuat. Tapi sekarang dia sudah mati, di tangan Wu Chen. Kamu, kamu membunuh saudara hantu. Orang-orang hiu putih menunjuk ke arah Wu Chen, tubuh mereka gemetar dan hati mereka terkejut. Mereka telah mencapai titik di mana mereka tidak dapat diperkuat lebih lanjut. Identitas hiu hantu sangat tinggi di antara orang-orang hiu putih. Ayah mereka adalah tetua agung dari orang-orang hiu putih. Dia adalah orang yang mengendalikan kekuatan sebenarnya. Sekarang, ketika hiu hantu terbunuh, dia akan marah. Pada saat itu, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Wu Chen tidak mengatakan apa-apa. Pertarungan antara dia dan hiu hantu benar-benar tragis. Tidak ada yang bisa dikatakan tentang itu. Hou Junji melihat dan menghela nafas. Sekarang, hiu hantu sudah mati dan tidak dapat diambil kembali. Tidak ada gunanya menyalahkan Wu Chen lagi. Adik perempuan Yue, terima kasih atas bantuanmu. Atas nama rumah sakit Beichen kami, saya ingin mengucapkan terima kasih atas tanah suci Tian Suan. Hou Junji melengkungkan bulan dan bambu. Setelah pulih dari keterkejutannya, Yue Kingzu melengkungkan tangannya dan berkata, sama-sama, saudara seperguruan Hou. Hou Junji berkata, sudah sampai di sini dan kita harus kembali. Apa rencanamu, adik perempuan Yue? Aku, Yue Kingzu menatap Wu Chen lagi. Pria ini benar-benar tak kenal takut. Bahkan orang seperti hiu hantu berani membunuh. Ini untuk menyinggung keluarga hiu putih. Di masa depan, keluarga hiu putih akan mengejarnya selamanya. Kami juga akan kembali. Ini bukan hanya tentang kembali ke penginapan, tetapi juga tentang kembali ke tanah suci Tian Suan. Agaknya, Hou Junji bermaksud hal yang sama dengannya. Kalau begitu, jangan pergi. Ayo kembali. Begitu Hou Junji melambaikan tangan, Wang Haifeng dan orang lain melihat ini dan tidak mengatakan apa-apa. Mereka berbalik dan pergi. Sekarang, hiu hantu sudah mati. Tidak ada artinya untuk terus bertarung. Wu Chen melihat dan tidak berkata apa-apa. Dia berbalik dan pergi. Dia tidak takut pada keluarga naga, apalagi keluarga hiu putih. Berita kematian hiu hantu, seperti terbang, dengan cepat menyebar ke seluruh kota Tian Suu dan seluruh pulau Tian Suu, menyebabkan badai. Untuk sementara waktu, semua orang membicarakannya di jalan-jalan, gang-gang, bar dan penginapan. Kau tahu, sesuatu terjadi. Hiu hantu terbunuh. Hal sebesar itu, kau bilang aku tidak tahu. Itu sudah lama sekali. Haha, hiu hantu, pria ini adalah salah satu pemuda terkuat di keluarga hiu putih. Ketika dia meninggal, keluarga hiu putih takut dia akan menjadi gila. Benarkah? Konon katanya pembunuh hiu hantu itu juga orang zaman sekarang. Namun, ketenarannya bukan karena ilmu bela dirinya, melainkan karena asosiasi master alkimia. Ya, Wu Chen adalah juara terakhir di pertemuan guru-guru alkimia setengah bulan yang lalu. Aku hanya tidak menyangka, selain ilmu alkimia, kekuatannya terlalu kuat untuk dibicarakan. Bahkan hiu hantu bukanlah lawannya. Menurutmu dia kuat atau tidak? Aku tidak tahu apakah rumah sakit Bei Chen akan keluar untuk melindunginya kali ini. Apa yang dia dapatkan kali ini bukanlah hal yang kecil. Aku yakin kau bodoh. Itu juga benar. Bakat Wu Chen dalam alkimia dan kultivasi sangat kuat. Kau tidak perlu memikirkannya. Akademi Bei Chen pasti akan melindunginya dengan segala cara, bahkan jika itu melawan keluarga hiu putih. Keluarga hiu putih selalu kuat di Laut Cina Timur dan tidak akan menyerah. Apakah itu bisa dijamin? Ini masih masalah besar. Apa kesulitannya? Panggil Wu Chen kembali ke dunia Bei Chen dan jangan biarkan dia keluar lagi. Bahkan jika hiu putih cukup kuat, mereka tidak dapat menyerang dunia Bei Chen. Jika mereka melawan istana Bei Chen secara menyeluruh. Petik 2 Itu benar, tetapi aku tidak yakin. Mari kita lihat. Haha, Xia Yulan sekarang sudah bangun di penginapan. Ketika dia mendengar tentang hiu hantu yang dipenggal dari mulut orang lain, dia tidak percaya pada reaksi pertama. Kekuatan hiu hantu sangat kuat. Bahkan dia tidak bisa bertarung, apalagi Wu Chen. Meskipun Wu Chen adalah iblis dengan kualifikasi yang buruk, dia tidak bisa menjadi lawan hiu hantu. Tetapi sekarang, faktanya ada di depannya, mau tidak mau dia tidak mempercayainya. Oleh karena itu, selain keterkejutannya, dia tidak dapat menemukan kata-kata lain untuk menggambarkannya. Yulan, bagaimana lukamu? Hou Junji bertanya. Xia Yulan berkata, cedera saya tidak menghalangi. Tidak akan butuh waktu lama untuk pulih. Sekarang, masalah terbesar bukanlah masalah saya, tetapi masalah Wu Chen. Singkatnya, penyebab kejadian ini semua karena dia. Jika dia tidak keluar sendirian, hiu hantu tidak akan melawannya dan menyakitinya. Wu Chen tidak akan keluar dengan marah, bertarung dengan hiu hantu dan membunuh yang lain. Titik. Oleh karena itu, sumber utama semua ini masih karena dia. Hou Junji berkata, saya sudah memikirkannya. Saya akan meninggalkan kota Tianzu dan kembali ke rumah sakit Bei Chen. Wu Chen membunuh hiu hantu. Itu terlalu penting. Orang-orang hiu putih akan marah. Segera, orang-orang kuat tingkat tinggi mereka akan datang ke kota Tianzu. Oleh karena itu, kota Tianzu saat ini bukanlah tempat untuk tinggal untuk waktu yang lama. Kita harus pergi secepatnya untuk menghindari gerombolan hiu putih. Itu bagus. Xia Yulan menganggupkan kepalanya. Sekarang, Hai Si hampir berakhir. Semua barang yang ingin mereka beli pada dasarnya sudah selesai. Mereka sudah berpikir untuk pergi, tetapi karena Wu Chen sedang dalam proses retret, mereka tidak merasa nyaman, jadi mereka terus tinggal. Titik. Sekarang Wu Chen sudah keluar dari retret, tidak perlu bagi mereka untuk tinggal di sini lagi. Hanya saja, tidak cukup bagi kita untuk berhadapan dengan hiu putih yang kuat itu. Apa yang bisa kita lakukan jika terbunuh di jalan? Hou Junji berkata, Anda dapat yakin bahwa saya telah memberi tahu halaman Bei Chen apa yang terjadi di sini melalui korespondensi Yuan Shen. Para Zhongmen sekarang telah mengirim yang kuat untuk menjemput kita. Selama kecepatan kita lebih cepat, kita seharusnya dapat kembali ke halaman Bei Chen dengan aman. Untuk masa depan, kita akan menunggu sampai halaman Bei Chen. Xia Yulan menganggup. Sekarang dia dalam situasi kritis, jadi dia hanya bisa melakukan ini. Pertama-tama, dia dapat menyelamatkan nyawa Wu Chen. Dia tidak dapat mempercayainya. Hiu putih masih dapat mengejar mereka di dunia Bei Chen. Apakah ada yang perlu kamu kemas? Xia Yulan menggelengkan kepalanya, kamu tidak perlu membereskan apapun, kamu bisa langsung pergi. Waktunya terlalu singkat bagi mereka untuk menunda lebih lama lagi. Semakin cepat mereka pergi, semakin baik. Baiklah, mari kita temui yang lain di halaman. Di halaman, semua orang berada di halaman Bei Chen, termasuk Wu Chen. Apakah kalian semua sudah siap? Beberapa orang saling memandang, semuanya menganggup, siap berangkat kapan saja. Hou Junji melihat ke arah Wu Chen dan berkata, Wu Chen, kamu bisa kembali bersama kami. Seharusnya tidak ada masalah. Wu Chen menggelengkan kepalanya. Tidak, baiklah, kalau begitu, ayo pergi. Orang-orang baru saja ingin pergi, tiba-tiba, sebuah bayangan muncul di pintu. Orang ini bukan orang lain, dia adalah orang suci putri Duyung Yu Jiaorong. Junji, tunggu sebentar. Xia Yulan menyambutnya. Yu Jiaorong adalah teman baiknya. Sekarang dia akan pergi. Dia tentu ingin mengucapkan selamat tinggal kepada teman baiknya. Jiaorong, kenapa kau di sini? Aku mendengar tentang hubungan antara kau dan keluarga Hiu Putih, jadi datanglah dan lihatlah. Kenapa kau ingin pergi? Xia Yulan menghela nafas dan berkata, aku tidak bisa menahannya. Aku harus pergi. Kalau tidak, kita akan mendapat banyak masalah. Yu Jiaorong juga tahu bahwa masalah mereka kali ini tidak kecil. Pergi secepat mungkin-mungkin adalah pilihan terbaik. Jika mereka tetap di sini, itu hampir sama saja dengan menunggu kematian. Bagaimana dengan Wu Chen? Bisakah aku berbicara dengannya? Kau mencarinya? Bukan. Xia Yulan mengingat. Setengah bulan yang lalu, Yu Jiaorong datang ke Wu Chen dan memintanya untuk pergi ke keluarga putri Duyung mereka untuk menemui ibunya. Namun saat itu, Wu Chen akan tutup. Di puncak Haisi, kedua belah pihak sepakat untuk 10 hari. Itu setengah bulan sebelum Wu Chen tutup. Yu Jiaorong melihat ke arah anggrek musim panas dan pergi ke orang-orang. Halo semuanya. Suara lembut itu membuat orang-orang mabuk. Halo. Adapun Yu Jiaorong, mereka semua tahu bahwa dia adalah putri suci dari keluarga putri Duyung. Kecantikannya mengharukan, sangat cantik, dan hanya sedikit orang yang bisa mendekatinya. Di bawah perhatian semua orang, Yu Jiaorong perlahan berjalan ke Wu Chen. Wu Chen, apakah kamu ingat apa yang terjadi setengah bulan yang lalu? Wu Chen mengangguk, ingat. Baiklah, aku tidak tahu apakah kamu ingin pergi ke keluarga putri Duyungku sekarang. Di sini, Wu Chen ragu-ragu, jika tidak ada yang lain, dia akan pergi ke keluarga putri Duyung. Tidak masalah, tapi sekarang dia membunuh Hiu Hantu dan membuat marah seluruh keluarga Hiu Putih, dia akan tinggal di Laut Cina Timur lagi, karena takut akan lebih berbahaya. Hou Junji bertanya, berani bertanya pada putri suci, aku tidak tahu apa yang kamu inginkan agar Wu Chen lakukan dengan keluarga putri Duyungmu. Maafkan saya atas masalah ini, kata Yu Jiaorong. Penyakit serius ibunya adalah rahasia besar. Kecuali Xia Yulan dan Wu Chen, tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Kalau tidak, jika keluarga putri Duyung mereka ingin hidup aman, itu akan sesulit kematian. Hou Junji berkata, putri suci, saya pikir Anda tahu bahwa situasinya kritis sekarang. Orang-orang Hiu Putih dapat datang kapan saja. Jika Wu Chen tetap di sini atau di Laut Cina Timur, hidupnya akan dalam bahaya. Ini, peristiwa hari ini, tidak peduli siapa yang tidak memikirkannya, siapa yang ingin memiliki hal-hal seperti itu, tidak ada yang berharap. Karena ini masalahnya, mohon minta orang suci untuk mempertimbangkan keselamatan Wu Chen dan biarkan dia kembali ke rumah sakit Beichen kami. Hanya kembali ke rumah sakit Beichen yang dapat memastikan keselamatannya. Saya pikir orang suci tidak ingin sesuatu terjadi padanya. Yu Jiao Rong tertegun. Tentu saja, dia tidak ingin Wu Chen memiliki sesuatu yang salah. Penyakit ibunya masih bergantung padanya untuk perawatan, meskipun dia tidak memiliki harapan. Pada saat ini, Xia Yulan datang dan berkata, Jiao Rong, aku tahu kekhawatiranmu. Tapi lihat, situasinya sekarang sangat kritis. Jika Wu Chen tinggal di Laut Cina Timur lagi, dia mungkin khawatir tentang hidupnya. Menurutku, lebih baik membiarkan Wu Chen kembali ke halaman Beichen kita terlebih dahulu. Untuk menghindari badai, biarkan dia pergi ke klan Putri Duyungmu setelah badai berlalu. Yu Jiao Rong menatap Xia Yulan dan berpikir tentang kondisi ibunya. Sekarang ada orang tua yang menekannya. Untuk saat ini, tidak ada masalah besar. Tetapi jika hidup Wu Chen dirugikan dengan sia-sia karena urusan mereka, dia tidak bisa melupakannya. Dalam hal ini, seperti yang dikatakan Xia Yulan, biarkan Wu Chen kembali ke rumah sakit Beichen untuk menghindari badai. Setelah itu, mereka akan pergi ke rumah sakit Beichen untuk mengundangnya lagi. Tidak apa-apa. Namun, dengan cara ini, penyakit ibu akan tertunda lagi. Ketika dia memikirkan rasa sakit dan penderitaan yang dideritanya saat dia sakit, dia adalah seorang putri. Hatinya benar-benar sangat sakit. Dia ingin menggantikan ibunya dan menanggung rasa sakitnya. Nona Yu, jika aku pergi ke putri duyungmu, apakah kamu tidak takut untuk menyeretmu ke bawah? Wu Chen tiba-tiba berkata. Yu Jiaorong menatapnya dan mulai berpikir. Ya, sekarang Wu Chen, yang selama ini dalam masalah besar, berada dalam dilema. Kecuali rumah sakit Beichen, mungkin tidak ada yang mau menerimanya. Apa yang dia bawa ke klan putri duyung mereka mungkin bukan hal yang baik. Mungkin itu bencana, yang tidak pasti. Kekuatan klan hiu putih sangat kuat. Di Laut Cina Timur, itu adalah hegemon absolut. Tidak ada yang berani memprovokasi itu. Itu untuk memberi tahu pihak lain bahwa Wu Chen ada di keluarga putri duyung mereka, jadi tidak diragukan lagi bahwa bagi keluarga putri duyung mereka, bertanya adalah bencana. Wu Chen tersenyum pelan. Alasan mengapa dia bertanya hanyalah untuk menguji ketulusan santo putri duyung. Jika ketulusan itu cukup, dia akan memberanikan diri ke keluarga putri duyung, yang bukan tidak mungkin. Sedangkan untuk keluarga hiu putih, dia hanya bisa berurusan dengan titik. Pada saat ini, kilatan cahaya turun dengan cepat dan menarik perhatian semua orang. Adik perempuan Yue, mengapa kamu di sini? Seberkas cahaya dan bayangan berubah menjadi sosok yang luar biasa, tetapi itu bukanlah Yue Xingzhu atau siapapun. Yue Xingzhu menarik nafas dan berkata, Sayangku, mengapa kamu tidak pergi? Hiu putih akan segera datang. Apa? Raut wajah semua orang berubah drastis. Orang-orang hiu putih datang terlalu cepat. Wu Chen, cepatlah, kamu tidak bisa menunda lagi. Hou Junji juga panik, situasi saat ini kritis. Mereka harus pergi sekarang. Wu Chen juga tidak mengatakan apa-apa lagi, sosoknya berkedip, berubah menjadi pita, menghilang di langit. Adik perempuan Yue, sampai jumpa nanti. Yulan, ayo pergi. Begitu suaranya jatuh, Hou Junji juga bergegas kekehampaan dan menghilang. Jia Orang, jangan lakukan itu. Sampai jumpa lain waktu, setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Yu Jia Orang, Xia Yulan juga bergegas keluar dan berubah menjadi pita. Yulan, Wu Chen. Yu Jia Orang baru saja ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia mendapati bahwa Xia Yulan dan Wu Chen sudah menghilang. Kenapa, kamu mengkhawatirkan mereka? Yue Xingzhu berkata dengan nada datar. Yu Jia Orang menatap cakrawala dan berkata, Apa aku tidak boleh khawatir? Xia Yulan adalah sahabatnya, dan Wu Chen adalah orang yang berharap dapat menyembuhkan penyakit ibunya. Tentu saja, dia tidak ingin mereka mengalami apapun. Karena aku khawatir, mengapa kamu tidak pergi dan melihatnya? Apa lagi yang bisa kulakukan untukmu? Setelah kata-kata itu terucap, sosok Yue Xingzhu berubah menjadi kelopak yang tak terhitung jumlahnya, melayang di langit. Yu Jia Orang, setelah memikirkannya, berpikir bahwa kata-kata Yue Xingzhu masuk akal, dan kemudian mengikutinya. Di langit, beberapa pita cahaya berkedip cepat, dan sosok itu menghilang dalam sekejap. Yulan, apa kabar? Kamu tampak pucat. Hou Junji sedikit melambat, karena dia mendapati bahwa wajah Xia Yulan tidak terlalu bagus, sangat pucat, seperti kertas putih, tanpa warna darah. Dia juga tahu bahwa Xia Yulan terluka parah, baru saja bangun dan melakukan perjalanan yang begitu jauh, yang sungguh sangat sulit. Xia Yulan menggertakkan giginya dan menggelengkan kepalanya. Aku baik-baik saja, jangan khawatir, yang penting cepat. Hou Junji menatap Xia Yulan, dan kekhawatirannya sama sekali tidak berkurang. Namun, tidak ada cara baginya sekarang. Dia berkata, baiklah, jika ada yang tidak nyaman, beritahu kami. Kami akan mencoba mengatasinya lagi. Xia Yulan mengangguk, mengambil pil dari cincin penyimpanan dan menelannya. Untuk memastikan kecepatannya, dia harus meminum pil itu. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menahannya sama sekali. Pada saat ini, dia tiba-tiba melompat, bahaya yang kuat, menyerbu, dan kemudian, dia merasa ada kekuatan yang kuat mendekati mereka, sangat cepat. Jelas bahwa dia bukan satu-satunya yang menemukan kekuatan yang kuat, tetapi yang lain juga menemukan bahwa kekuatan ini tidak hanya satu, tetapi banyak kekuatan kuat yang dengan cepat mendekati mereka. Ini adalah hiu putih besar. Wajah Hou Junji tidak bisa tidak berubah. Meskipun dia berbakat dan kuat, dia adalah salah satu dari sepuluh murid sejati teratas rumah sakit Beichen, tetapi dia masih terlalu muda untuk dibandingkan dengan mereka yang telah menjadi terkenal. Generasi tua orang-orang kuat. Pada dasarnya telah menjadi orang-orang kuat Hualong, dan bahkan beberapa orang terbaik telah menembus situasi legendaris, yang merupakan situasi legendaris yang paling kuat. Bagi mereka, jangan katakan bahwa orang kuat legendaris, bahkan orang kuat Hualong, jauh dari keberadaan yang dapat mereka lawan. Ketika mereka bertemu dengan orang-orang kuat tingkat ini, mereka pada dasarnya sulit untuk melarikan diri. Apakah kamu di sini? Alis Wu Chen berkerut, dan dia tidak menyangka kalau kecepatan Hiu Putih yang kuat itu begitu cepat, yang mana pantas menjadi yang terkuat di dunia melampaui bintang ekstrim. Percepat. Hou Junji berkata dengan tegas bahwa sekarang, para petinggi keluarga Hiu Putih telah datang mengejar mereka. Jika mereka bertarung dengan keras, mereka tidak akan bisa bertarung. Artinya, mereka akan bunuh diri dengan telur. Oleh karena itu, hanya ada satu jalan di depan mereka, yaitu berlari, berlari cepat, berlari dengan segala cara. Bagus. Semua orang terus mempercepat. Sekarang para petinggi keluarga Hiu Putih telah datang. Mereka tidak punya cara lain selain melarikan diri. Orang lain tidak punya masalah, karena mereka tidak terluka, tetapi si Ayulan sangat sulit. Dia hanya ingin mempercepat. Tiba-tiba, Ki dan darah di tubuhnya melonjak, bergulung dan tidak bisa ditekan, tetapi keluar begitu saja. Ada apa denganmu? L.A.N. Penampilan si Ayulan yang tidak biasa membuat Hou Junji takut. Dia dengan cepat berbalik dan membantu si Ayulan. Melihat darah di sudut mulutnya, wajahnya juga berubah. Kakak senior Yulan, pria di depan juga berhenti. Wu Chen tidak mengatakan apa-apa, dan segera kembali. Dia menggenggam tangan kanan si Ayulan, menekan denyut nadinya, dan memeriksanya. Wu Chen, bagaimana dengan Yulan? Alis Wu Chen menegang. Luka si Ayulan belum sembuh. Setelah perjalanan panjang dan penerbangan cepat, luka di tubuhnya memburuk, dan Ki serta darahnya menjadi sangat kacau, yang hampir tidak dapat ditekan. Wu Chen, Junji, tinggalkan aku sendiri. Cepatlah. Si Ayulan berkata dengan lemah bahwa wajahnya seputih selembar kertas putih, tanpa jejak darah. Yulan, apa yang kamu bicarakan? Bagaimana kami bisa meninggalkanmu? Hou Junji memegang tubuh Si Ayulan dan memberinya keberuntungan gelap untuk membantunya menekan luka-lukanya. Bagaimanapun, dia tidak akan menyerahkan Si Ayulan atau siapapun. Di sisi lain, Wu Chen juga tidak menganggur. Pada saat yang sama, dia merawatnya dan memberinya pil. Sebagai dewa pil, keterampilan medis Wu Chen secara alami tidak bisa berkata-kata. Pil yang diberikannya bukanlah jenis pil populer yang diminum Si Ayulan, melainkan pil yang khusus digunakan untuk mengobati penyakit. Berdasarkan atribut yang berbeda, pil juga dapat dibagi menjadi banyak jenis. Ada pil untuk meningkatkan latihan biksu, pil untuk menyembuhkan penyakit, dan bahkan pil dengan sifat yang sangat beracun. Atribut pil yang berbeda memiliki kegunaan yang berbeda. Si Ayulan adalah seniman bela diri murni. Semua pil yang diberikannya pada dasarnya terkait dengan kultivasi dan latihan, dan dia juga akan memiliki beberapa pil terapi, tetapi semua pil ini adalah pil populer. Tidak banyak masalah dalam menangani beberapa cedera dan penyakit ringan, tetapi mereka tidak dapat memainkan banyak peran dalam beberapa penyakit utama. Dalam hal ini, alkemis penuh waktu berperan. Mereka memurnikan pil, menyembuhkan penyakit, dan tahu cara meresepkan obat yang tepat. Hanya mereka yang dapat dilengkapi dengan pil terapi yang cukup. Bagaimana keadaannya? Wu Chen. Tanya Hou Junji. Wu Chen berkata, tidak ada, hanya konsumsi daya yang berlebihan, kelemahan dan kelemahan, jaga baik-baik. Bisakah dia melakukannya? Ini, Wu Chen merenung sejenak dan berkata, cobalah untuk tidak melakukan latihan yang keras. Lalu apa? Sekarang waktunya hampir habis. Hiu putih yang kuat itu mungkin datang kapan saja, tetapi mereka tidak boleh tinggal sebentar. Cari seseorang untuk menggendongnya atau memeluknya, itu lebih aman, kata Wu. Titik, aku akan melakukannya. Hou Junji tidak mengatakan apa-apa, dan segera menggendong Xia Yulan di punggungnya. Xia Yulan tidak menolak. Sekarang, dia sangat lemah dan tidak berdaya. Dia tidak layak untuk pergi. Melihat ini, semua orang sedikit lega. Bagaimanapun, mereka tidak akan pernah menyerahkan Xia Yulan. Pergilah, maju. Mereka berbalik, hanya ingin pergi, tiba-tiba, sebuah teriakan keluar. Kemana aku bisa pergi? Kemana aku bisa pergi? Tiba-tiba, terdengar teriakan keras, seperti guntur, memecah langit dan bumi. Tidak, mereka ada di sini. Wajah orang-orang berubah drastis. Mereka tidak menyangka bahwa orang-orang kuat dari keluarga Hiu putih bisa datang begitu cepat dan begitu cepat, yang tidak pernah mereka duga. Wu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke bawah. Kekuatan pendatang baru itu sangat mengerikan. Dia jelas orang kuat di Hualong. Bahkan jika dia adalah teroris yang kuat di level ini, dia tidak bisa menahannya. Ini adalah kesenjangan antara pencapaian dasar, bukan sesuatu yang dapat dibuat dengan cara apapun. Kecuali jika itu adalah aksi tabu. Namun, aksi tabu akan menyebabkan beban berat pada tubuh. Jika serius, itu dapat menyebabkan stagnasi kultifasi, stagnasi, atau bahkan penghapusan jalur kematian tubuh, yang akan hancur dan lenyap. Oleh karena itu, dia tidak akan pernah melakukan aksi tabunya sebelum dia harus melakukannya. Biayanya terlalu berat. Terlebih lagi, dia tidak perlu menggunakannya, karena Hou Junji telah memberi tahu manajemen senior rumah sakit Beichen dengan komunikasi Yuan Shen. Titik, para pemimpin senior rumah sakit Beichen akan segera datang, dan kemudian dia dapat menyingkirkan dirinya sendiri dengan aman. Sesaat kemudian, keempat orang itu muncul satu kaki dari mereka. Di antara keempat orang itu, ada dua orang tua, dua orang setengah bayar. Salah satu dari dua orang tua itu adalah yang dikenal Wu Chen. Itu adalah Hiu mati malam yang mengikuti Hiu hantu dan pergi kemudian. Kalian hantu kecil begitu berani sehingga kalian berani membunuh bahkan Hiu hantu jenius Hiu putih besar kita. Itu adalah kejahatan yang tidak bisa dimaafkan. Wu Chen terdiam. Sekarang, orang kuat dari keluarga Hiu putih telah tiba. Tidak mungkin baginya untuk pergi lagi. Sekarang, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menunda sebanyak mungkin dan menunggu para tetua datang untuk menyelamatkan mereka. Apa yang harus dilakukan? Wang Haifeng sedikit khawatir dan khawatir. Wajah Hou Junji juga tenggelam. Dalam hal ini, dia juga tidak punya cara, karena orang-orang di depannya ini semuanya adalah orang-orang kuat di lingkungan Hualong. Bahkan jika bakat mereka luar biasa, mereka tidak dapat menutupi kesenjangan yang besar di antara mereka. Sekarang, satu-satunya cara adalah mencoba menahan orang-orang ini dan menunggu para tetua mereka datang dan menyelamatkan mereka. Selama para tetua mereka datang, mereka akan memiliki cara untuk melarikan diri. Junji, turunkan aku dulu. Xia Yulan menepuk bahu Hou Junji. Sekarang situasinya kritis. Dia tidak ingin menjadi beban bagi mereka. Hou Junji ragu-ragu sejenak dan mengangguh. Oke. Sambil mendukung Xia Yulan, Hou Junji membiarkannya turun perlahan. Naid Yulan mengedipkan matanya. Melihat orang-orang ini, wajahnya tampak berat. Kekuatan mereka terlalu kuat dan kuat. Itu bukan eksistensi yang bisa mereka lawan. Itu bukan pertanyaan hari apa. Bakat, tetapi perbedaan usia dan waktu kultivasi. Jika mereka sudah tua, mereka akan menjadi tua dibandingkan dengan orang-orang ini. Jadi, jumlah pemenang dan pecundang tidak diketahui. Dia menggelengkan kepalanya, diam-diam menggunakan kekuatannya dan memulihkan luka-luka di tubuhnya. Dia tidak ingin menjadi beban bagi Markis untuk mengumpulkan mereka. Siapa Wu Chen? Lihatlah Wu Chen. Meskipun mereka telah mendengar tentang Wu Chen, mereka tahu bahwa dia adalah pembunuh Hiu Hantu yang sebenarnya, tetapi mereka tidak tahu siapa Wu Chen. Pada saat ini, Hiu Hantu malam menunjuk Wu Chen di antara kerumunan dan berkata kepada lelaki tua lainnya, dia adalah Wu Chen, pria yang membunuh Hiu Hantu. Sesaat, mata beberapa orang menoleh ke Wu Chen dan menatapnya dari atas ke bawah, tetapi mereka sangat bingung, karena mereka dapat melihat bahwa kultivasi Wu Chen yang sebenarnya hanyalah langit ganda dari Sing Jijing dan Hiu Hantu itu. Kultivasi murni adalah langit delapan dari Sing Jijing, yang merupakan langit enam yang lebih baik daripada pria ini, bahkan jika itu adalah tubuh yang istimewa, saya khawatir para jenius berkualitas tidak dapat melintasi begitu banyak alam. Bunuh Hiu Hantu itu. Nak, apakah kamu orang yang membunuh Hiu Hantu itu? Wu Chen meliriknya dan berkata, ya, Hiu Hantu itu benar-benar mati di tanganku. Jika itu adalah sesuatu yang dia lakukan, dia tidak akan pernah menyangkalnya. Tentu saja, jika itu bukan sesuatu yang dia lakukan, dia tidak akan pernah mengakuinya. Nak, kamu cukup berani untuk melukai bakat Hiu Putihku yang hebat. Bakat Hiu Hantu juga sangat baik di antara para pemuda kuat dari keluarga Hiu Putih. Jika tidak jatuh dan menerobos alam Hualong, itu tidak akan menjadi mimpi yang tidak dapat dicapai. Sayang sekali, orang yang sangat dihargai dan disegani oleh keluarga Hiu Putih mereka terbunuh hari ini, yang menyebabkan kehebohan besar di antara mereka. Seluruh keluarga Hiu Putih mereka marah. Mengirim para tetua mereka ke kota Tianzu untuk menangkap pelakunya. Setelah menangkapnya, mereka akan mengulitinya dan mencabik-cabik tulangnya, membagi tubuhnya menjadi lima bagian. Wu Chen tidak mengatakan apa-apa, karena tidak perlu. Tidak peduli apa yang dia katakan, dia tidak dapat mengubah hati orang-orang ini yang ingin membunuh kepadanya. Pada saat ini, Xia Yulan berkata, semuanya, urusan hari ini murni pertarungan antara anak muda kita, dan ada ketentuan tertulis di daratan bahwa yang kuat dari generasi tua tidak boleh ikut campur dalam pertarungan antara anak muda sesuka hati, yang melanggar prinsip. Saat ini, situasinya lebih kuat daripada yang lain. Mereka sama sekali bukan saingan orang-orang ini. Mereka harus menahan mereka, mencoba membeli waktu dan cukup waktu bagi para tetua untuk datang. Oleh karena itu, keterampilan lama Xia Yulan diulang. Dia menggunakan taktik yang dia gunakan untuk menghadapi Hiu mati malam untuk menghadapi orang-orang ini. Hiu Yeming berkata, gadis kecil, aku tahu mulutmu sangat kuat, tetapi hari ini, kami tidak akan pernah melepaskan anak ini. Bukan hanya anak ini, tetapi juga kalian, kami tidak akan melepaskan satupun dari mereka. Xia Yulan tidak takut, dia tidak ingin memikirkannya. Dia berkata, jika kamu tidak memikirkannya untuk dirimu sendiri, jangan pikirkan itu untuk keluarga Hiu putih kecilmu. Jika kamu membunuh kami hari ini, rumah sakit Beichen kami akan marah. Besok, mungkin itu akan menjadi mimpi buruk bagi keluarga Hiu putih mudamu. Begitu wajah beberapa orang berubah, Aula Beichen adalah salah satu dari sepuluh abadi teratas. Beberapa dari mereka sama baiknya dengan Hiu hantu. Jika mereka marah, orang-orang muda Hiu putih mungkin tidak dapat menahan kemarahan Aula Beichen. Hiu Yeming lah yang berdiri dan berhadapan dengan Xia Yulan. Gadis kecil, jangan membuat orang khawatir. Apakah kamu takut keluarga Hiu putih kita tidak akan berhasil sampai ke rumah sakit Beichen? Xia Yulan berkata, Kalian tidak takut, tetapi menurutku tidak semua Hiu putih di antara kalian adalah orang kuat di Hualong. Jika kalian membunuh kami hari ini, aku dapat menjamin bahwa Hiu putih muda kalian akan menderita kerugian besar. Hahaha. Tiba-tiba, Hiu malam yang mati itu tertawa dan berkata, Ketika kita sampai di Laut Cina Timur, siapa yang berani menjadi musuh keluarga Hiu putih kita? Orang-orang Hiu putih kita adalah penguasa mutlak di Laut Cina Timur. Orang-orang lain juga tertawa. Di Laut Cina Timur, jangan katakan bahwa Beichen Yulan, bahkan anggota Tai Yimen, tidak akan menjadi lawan dari orang-orang Hiu putih mereka. Bukankah gadis kecil ini hanya meneriakkan hinaan? Hiu Yiming, jangan bicara omong kosong dengan mereka lagi. Selesaikan saja orang-orang ini. Adapun anak ini, bawa dia kembali dan terima hukumannya. Orang tua lainnya berkata dengan suara yang dalam. Bagus. Orang-orang lain tidak mau menunda lebih lama lagi. Mereka diperintahkan untuk menangkap mereka. Jika mereka tidak bisa mendapatkannya kembali, itu akan menjadi lelucon besar. Gadis kecil, aku tidak ingin mengganggumu lagi. Bisakah kamu lebih kuat dari tinjuku, tidak peduli seberapa kuat mulutmu. Hiu neraka malam mengayunkan tinjunya, tidak peduli apakah Siya Yulan terluka atau tidak, dia langsung meninju. Tinju yang mengerikan itu, bagaikan gelombang amarah, menyerbu ke arah Siya Yulan. Raut wajah Siya Yulan berubah drastis. Hiu Yiming adalah orang kuat di Kerajaan Naga. Kekuatannya sangat dahsyat. Jangan bilang dia masih dalam kondisi buruk dan belum pulih. Bahkan jika kekuatannya pulih, dia tidak mungkin menjadi lawan Hiu Yiming. Yulan, hati-hati. Pada saat ini, Ho Junji berdiri dan menarik Siya Yulan ke belakangnya. Sekarang, Siya Yulan terluka parah dan sangat lemah. Jika dia dipukul oleh orang ini lagi, dia tidak akan mampu menahannya tanpa berpikir. Konsekuensinya akan sangat mengerikan. Raut wajah Wu Chen juga berubah. Mereka semua mengumpulkan kekuatan, tenaga, dan persiapan mereka untuk melawan musuh. Meskipun mereka semua tahu bahwa dengan kekuatan mereka, mereka tidak dapat bersaing dengan orang-orang ini, tetapi sama sekali tidak mungkin bagi mereka untuk tinggal diam. Bahkan jika mereka mati dalam pertempuran, itu tidak masalah. Nak, karena kamu ingin mati, maka aku akan menebusnya. Hiu Malam Shen tersenyum dingin, sebuah tinju untuk memukul, tinju yang kuat, langsung ke Ho Junji, ingin memotongnya di bawah tinju. Ho Junji, salah satu dari sepuluh murid sejati teratas di halaman Bei Chen, tidak kalah kuat dari Hiu Hantu. Jika dia terbunuh, halaman Bei Chen akan jatuh cinta untuk waktu yang lama. Ini adalah satu surat kabar untuk yang lain. Rasa sakit Ho tiba-tiba menyusut, menyaksikan serangan Hiu Langit Malam. Kekuatan yang kuat ini sangat menakutkan. Itu jauh dari keberadaan yang bisa dia lawan. Itu layak menjadi yang terkuat dari Hua Long. Kekuatannya benar-benar sangat menakutkan. Namun, tepat ketika tinju Hiu Malam mati hendak jatuh pada Markis, tiba-tiba, teriakan gemuruh turun dari langit. Hiu Ye Ming, beraninya kau menggerakkan murid asli istana Bei Chen. Kami semua terkejut dengan suara yang tiba-tiba itu. Keempat orang hebat dari keluarga Hiu Putih itu semua menatap ke langit, yang tidak terduga. Dalam hal ini, orang-orang kuat dari halaman Bei Chen datang kepada kami. Ini adalah tetua Mu Qing dan mereka. Mendengar suara ini, Wu Chen dan rekan-rekannya terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa orang kuat dari halaman Bei Chen akan datang pada saat ini. Itu terlalu tepat waktu. Wu Chen juga sangat lega. Ini karena dia, jika Hou Junji dan Xia Yulan terluka, dia akan menyalahkan dirinya sendiri dan merasa bersalah seumur hidup. Setelah beberapa saat, beberapa tokoh turun. Di antara mereka, yang Wu Chen kenal adalah tetua Mu Qing. Yang lain, dia tidak memiliki kesan sama sekali. Saya pikir dia orang asing. Tetua Mu Qing, Anda akhirnya di sini. Melihat kedatangan orang-orang ini, Hou Junji segera merasa lega. Sekarang, para tetua dari Aula Bei Chen juga ada di sini, dan mereka tidak lagi takut dengan Hualong yang kuat dari keluarga Hiu Putih. Mu Qing berkata, Junji, begitu kami menerima komunikasi Yuan Shenmu, kami akan segera bergegas. Tidak ada yang salah. Hou Junji berkata, kecuali Yulan, yang terluka sedikit, tidak ada masalah. Tetua Mu Qing melihat ke arah orang-orang dan menganggu. Selama orang-orang baik-baik saja, semuanya baik-baik saja. Yulan, bagaimana lukamu? Seketika, Mu Qing melihat ke arah Xia Yulan, melihat ke atas dan ke bawah, dan langsung menjadi gugup. Pada saat ini, wajah Xia Yulan masih sangat pucat, tidak ada warna darah, dan seluruh tubuhnya tidak teratur, kuat dan lemah, jelas terluka parah. Mengenai bagaimana lukanya bisa terjadi, Hou Junji telah lama menjelaskan kepada mereka bahwa itu disebabkan oleh Hiu Hantu, dan semua kejadian hari ini disebabkan oleh ini. Aku baik-baik saja, terima kasih atas hubungan kalian. Xia Yulan menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa dia sama sekali tidak terluka. Mu Qing sedikit lega, seketika, matanya berbalik dan jatuh pada Wu Chen. Dia adalah penggagas acara hari ini. Tanpa dia, acara hari ini tidak akan pernah terjadi. Anak kecil, kali ini masalahmu sudah cukup besar. Wu Chen mengangkat bahu dan berkata, kamu bisa memilih untuk tidak ikut. Tidak ada yang memaksamu. Mu Qing melotot ke arahnya. Anak ini, dia benar-benar memilikinya. Dia berani menguburnya. Ini adalah hal yang sangat besar. Tidak bisakah dia datang? Saat ini, orang-orang ini semua adalah murid sejati Akademi Bei Chen mereka. Mereka sangat berharga. Bahkan jika salah satu dari mereka hilang, itu adalah kehilangan besar yang tidak dapat dibuat. Orang kecil ini bahkan lebih sempurna dan tidak bisa pilih-pilih. Tidak peduli dia berlatih, dia juga seorang alkemis. Dia memiliki kekuatan manusia super dan bakat super. Dan setengah bulan yang lalu, dia memenangkan asosiasi alkemis juara terakhir memenangkan kehormatan tertinggi untuk mereka. Saya ingat ketika berita itu kembali ke rumah sakit Bei Chen, seluruh manajemen senior rumah sakit Bei Chen menjadi sensasi. Reaksi pertama adalah mereka tidak percaya sampai mereka mengeluarkan sertifikat kehormatan dan menunjukkannya kepada mereka. Mereka tidak percaya sampai saat itu. Kali ini di pertemuan Master Alkimia, dia adalah juara utama. Yang lebih mengejutkan lagi adalah orang yang memenangkan penghargaan tertinggi bagi mereka bukanlah Yun Shishi, Kang Yang dan Tang Ji, melainkan seseorang yang bahkan tidak mereka duga, Wu Chen. Oleh karena itu, Wu Chen telah menarik perhatian manajemen senior rumah sakit Bei Chen. Semua orang setuju bahwa pria ini layak untuk dibina. Siapapun yang ingin membunuh anak ini akan menjadi musuh publiknya. Sekarang, anak ini telah membunuh hiu hantu dan dikejar oleh seluruh orang hiu putih. Bagaimana mungkin halaman Bei Chen mereka bisa tinggal diam? Jadi mereka mengirim mereka untuk menjemputnya dan orang lain kembali untuk menghindari dibunuh oleh orang hiu putih dan mencekiknya di Buayan.